Kita gak perang kenapa kebanyakan utang beli alat perang, lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Pertama sungguh, problem yang muncul dari apa yang kita rasakan, kita lihat dan terjadi benar di depan mata kita adalah bahwa pangan kita, seluruh kebutuhan pangan kita masih menggantungkan. Bukan pada produksi kita sendiri, tetapi masih menggantungkan dari impor negara lain. Yang memprihatinkan lagi adalah, kita mampu memproduksi padi, beras dengan sangat baik, tetapi setiap tahun kita masih harus mengimpor dalam jumlah yang cukup besar. Dan yang paling mengkhawatirkan lagi adalah, ada yang hobi impor memang. Ketika panen pun tetap melaksanakan impor. Nah ini yang hobi impor inilah yang pertama kali harus kita selepet supaya gak ada impor lagi. Jadi yang kedua, tata niaga ini juga dirusak oleh kepentingan para pemain termasuk importer, para pemain yang mengisi ruang tengah antara produksi pertanian dengan pasar atau konsumen. Ini juga ada yang dibiarkan. Salah satunya adalah kesenjangan antara produksi dan pengguna, pemanfaat yaitu pasar dan para konsumen kita. Nah ini dibiarkan. Wilayah produksi dibiarkan. Ketika beberapa petani menderita, saya kira lebih dari 10 tahun ya menderita ini ya. Pupuk sulit seperti yang Pak Hucang tadi ya. Pak Hucang sampaikan. Ini menjadi fakta yang jauh hari sudah terjadi. Jadi jauh sebelum perang Ukraina kita sudah punya masalah pupuk sebenarnya. Jadi jauh sebelum perang Ukraina dan Rusia sudah punya masalah pupuk. Masalahnya adalah pembiaran. Pembiaran tidak ada solusi. Padahal negara ini kuat, negara ini punya kemampuan, negara ini punya uang. Punya uang. Kita punya uang setahun itu 300 triliun. Cash. Fresh. Tapi 30 persen langsung dipotong untuk utang. Iya Pak Hucangnya. Kitar 400an. 490an triliun untuk bayar bunga utang. Itu berarti tinggal 260an triliun. 2500an triliun sisa. Tapi ini cukup lumayan besar. Yang sederhana masalahnya, kemampuan mengambil prioritas. Dan bagi kami, amin Pak Anies dan saya, pangan dan petani harus menjadi prioritas. Buat apa kita membanggakan mimpi-mimpi yang enggak jelas, tetapi di depan mata kita, kita butuh makan. Selama petani masih menanam, kita masih yakin hari ini kita punya makanan untuk dimakanan lagi. Sehingga kewajiban negara dan pemerintah menyediakan agar petani tetap menanam, agar petani tetap bersemangat menjaga, memupuk, memproduksi pangan nasional kita, terutama beras, dan lain-lain, bukan hanya beras. Seluruh kebutuhan pangan kita masih bisa kita temui. Sehingga menurut kami berdua, sama dengan Pak Nono, dari AKT, tadi, KTNA, Pak Nono sama, pertahanan yang sesungguhnya adalah pangan, pertahanan yang sesungguhnya adalah kemampuan para petani untuk berproduksi. Sehingga, insya Allah, Bismillah, kita ini mau mengatasi yang paling dirasakan berat oleh rakyat, bukan mengatasi mimpi-mimpi yang enggak. Ini menjadi semangat yang sama, Pak Nono, saya, Pak Bidan, dimana, dari uang yang ada, kemampuan yang ada, Insya Allah, kami bertekad mengatasi pangan saat tarikan nafas dengan para petani dan kesejahteraannya. Karena itu, pokok pangkal pertama adalah menyediakan pupuk sebanyak-banyaknya dan sesuai dengan kebutuhan para petani kita. Tanpa pupuk petani tidak berdiri. Sambil kita nanti ingin dengar, ada enggak yang punya pengalaman pupuk organik? Ya, ingin dengar kalau ada yang bisa cerita. Karena salah satu alternatif, mungkin Pak Nono bisa cerita, atau yang lain bisa nambahin nanti, ini bisa jadi masukkan. Antara pupuk non-organik dan pupuk organik yang kita patuh. Tapi intinya sih, mau organik, mau non-organik, intinya, kemampuan, keberanian, dan kesungguhan mengambil prioritas kira-kira itu, Pak Nono. Kalau kita enggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Jadi saya pernah suatu hari ke Eropa. Di Eropa itu ada pameran. Pamerannya itu menarik. Pameran alat perang diganti, dihancurin, diganti menjadi alat pertanian. Artinya apa? Kita tolak perang, yang penting rakyat makan. Kira-kira begitu. Buat apa kita utang ratusan triliun, tapi tidak untuk sesuatu yang nyata-nyata dibutuhkan, yaitu kita butuh pangan, yang bahaya sekali. Bahaya yang pertama adalah, kalau mengandalkan impor, sementara negara lain juga sudah mulai menghentikan ekspor. Karena kebutuhannya juga sangat besar. Saya dengar Vietnam sudah mulai menghentikan, ekspor, mengurangi ekspor, Thailand juga begitu. Dan yang jelas, kita semua ingin, dalam waktu pemerintahan 2024-2029 nanti, pokoknya bagaimana caranya total futbol, kita mandiri pangan tanpa mengandalkan orang lain dalam pangan. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV